Kawan-kawan, seluruh warga Kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan, pemerintah Kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja, tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di Kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang, seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero serta Ngobras, kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling panjana sekalian, agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjana sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan, mari terus bergerak bersama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! YouTube channelnya Semarang Pemkot! Terima kasih telah menonton! Selalu setia bersama kami dan selalu menyaksikan kami di tayangan YouTube channelnya Semarang Pemkot, tentunya masih di program Hobi Jadi Rezeki. Kali ini saya sudah berada di Bank Sampah Bank Sampah itu kayaknya sekarang lagi ini ya, banyak anak-anak muda yang menggunakan barang-barang yang bertemakan recycle karena kepedulian mereka semua tentang isu lingkungan. Nah sekarang saya sudah langsung nih disebelah saya ada owner dari BST, singkatan dari Bank Sampah Tembalang. BST itu namanya unik ya Bu ya? Kenapa dinamai BST ibu? Karena anggotanya dari warga Tembalang. Oh iya dari warga Tembalang. Cari simpelnya ya Bu. Cerennya apa? BST ibu ya? BST. Sampah Tembalang. Jadi tembalang karena tembalang itu luas dan jadi sampah plastiknya numpuk disini semua. Daripada numpuk sama ibu dimanfaatkan nih. Jadi pernak-pernak seperti ini, ada tikar, ada tas, ada macam-macam lah di belakang ini bergulung-gulung sampai ada jeruk juga nih loh nanti saya makan jeruknya. Bu, perkenalkan dulu Bu namanya. Tunggu. Tunggu. Santai aja. Jangan tegang tuh Bu. Tunggu. Tunggu. Perkenalkan. Tunggu. Nama saya Rani Mardiana Rahayu. Saya owner dari Bank Sampah Tembalang. Terus ini maksudnya grupnya terbentuk sejak apa? Grup ini terbentuk sejak tanggal 20. Bahasanya grup ya, maaf. BST Tembalang ini terbentuk sejak grup PIN. Iya. Iya. Tanggal 20. Bulan 11. 2020. Itu yang inisiasinya apa kalau Ibu mau membentuk Bank Sampah Tembalang ini? Karena sampah-sampah yang ada di lingkungan di sini terbuang masuk ke TPS semua. Terutama sampah-sampah sasyet. Plastik ini. Plastik ini. Ini selalu langsung masuk ke TPS. Jadi orang nggak mau memanfaatin sampah ini. Emang ada manfaatnya Bu? Ada. Bisa buat bahan prakarya. Terus? Bisa ikut undian juga. Ya. Icuk-uncuknya ikut undian. Yang menginisiasi. Yang membuat semangat mau mengelola sampah ini apa? Panggilan jiwanya gimana? Ropat-ropatnya mikirnya kan sampahnya harus tak jubahkan. Iya. Karena kita juga ingin berkegiatan sosial juga. Ingin membawa nama tembalang ke kota Semarang biar terkenal. Biar tembalang itu ada kegiatan. Ini bank sampah bisa masuk ke kota Semarang. Selain itu maksudnya ini kan sampah plastik ini terutama sampah plastik adalah sampah yang paling susah untuk terurah. Iya betul. Nah ibu ini mengumpulkan ini, apa Mambaung membantu juga untuk melestarikan semua atau bagaimana? Iya mengurangi sampah masuk ke TPS, TPA. Dan kita juga ada sampah cangkang telur juga diolah jadi pupuk. Oh ada telur juga? Iya ini. Ini dari apa ini? Cangkang telur. Telur ayam? Telur ayam. Dijadikan pupuk. Pupuk, iya. Ini. Kita kemas seperti ini. Bisa dibeli juga di sini. Ini. Jadi gini ibu. Mungkin sebelumnya ini ibu cerita dulu aja maksudnya untuk menjelaskan pedaganya itu nanti. Tapi ini kita di segmen saat ini akan mengulas semangat-semangat dari BSD tentang plastik sejarah sebelumnya. Dulu apakah ibu ini langsung tidak tertarik untuk mengulas sampah plastik? Apa ada? Ini bareng-bareng daripada kamu kita usian atau gimana? Iya. Mengedekan sendiri. Ingin mengurangi sampah dari masuk ke TPS. Oh cuma itu aja? Iya itu aja. Sampai. Jadi sudah satu tahun? Sudah satu tahun ini. Waktu pandemi ya bikinnya ya ibu? Ya selain manfaatnya untuk sampah. Emangnya kenapa kalau sampah ini sampai ke TPS kan memang ujungnya kesana? Iya. Terus kenapa ya pengen ibu kumpulkan di sini? Iya. Maksudnya gimana? Kenapa? Kita daru ulang ya sampahnya biar nggak masuk. Oh gitu. Ibu tertarik tentang daru ulangnya? Iya daru ulang ini. Ibu langsung tahu daru ulangnya apa? Ibu belajar dulu apa gimana? Enggak. Kita otodidak belajar. Oh jadi ini semua otodidak? Iya. Dari tahu manfaatnya dari mana bu? Belajar-belajar aja lihat informasi-informasi. Oh gitu. Nah ini sudah ada berapa produk bu sekarang? Banyak sekali ya. Oh ada tas, ada botol, terus ada saset. Terus ini juga menarik sekali pemirsa ini packaging paket sembako. Wah itu keluaran dari BST. Bang sampah tembalang. Kalian bisa lihat packagingnya. Ini dibuat dari bungkus apa bu? Oh iya, sampah plastik apa aja yang bisa dimanfaatkan bu? Sampah plastik saset, saset kopi, saset sabun, kresek. Maksudnya penjelasan bagiannya tuh bu? Tolong kamu berjana. Itu kreseknya ibu. Oh gini. Itu yang kresek jadinya itu. Dari-dari semua produk ini? Iya. Nah itu sampah kresek. Dari semua produk ini nila jualnya masing-masing apa gimana? Oh jadinya ini ya? Iya. Ini kresek. Oh biasa. Kalau ini kopi, kopi. Nila jualnya ada nggak bu? Ada kita jual di online juga. Oh jadinya. Kalau ini sampah-sampah yang di sini tuh semuanya dari, hanya dari PST apa bagaimana? Iya. Kita ngambilin dari nasabah di seluruh kota Semarang. Yang sudah tergabung sekarang 150 nasabah. 150 nasabah? Iya. Jadi yang ngumpul di sini itu sampah-sampah plastik dari seluruh nasabah di kota Semarang. Iya. Nah itu nasabahnya itu dalam artian memberikan sampah, terus ibu memberikan apa? Memberikan ini, paket lebaran. Oh paket lebaran. Paket lebaran. Ditukar dengan produk. Oh iya, kita akan di luara suara. Mengenai produk-produk sampah. Begitu sampah itu datang, ibu kok bisa tahu kalau yang bungkus ini bisa jadi tas, yang ini jadi bentuk kayak gini. Ini ada apa namanya? Tas dari bambu. Ini ada sentir. Itu anunya gimana, ibu? Mempilah-pilahnya. Iya, kita pilih-pilah sendiri kita bedain dengan resek sama saset kopinya. Terus kita kreasikan sendiri. Oh. Kita belajar otodidat ya. Iya. Ini menarik ibu, bisa kayak tas-tas yang bisa dibawa. Biasanya kalau kerang-kerang itu bawa tas kayak gini. Ini tempat buat tempat apa ya? Bebas, mas. Mau buat apa aja. Ini dasarnya kresek ya? Iya, kresek. Malah dari plastik itu bisa anti air ya, ibu ya? Iya, betul. Ini bisa mengkresekan seperti ini tuh salah satu hal yang sangat luar biasa. Seperti itu sudah balang. Iya. Itu nanti yang di sebelah itu kita akan penting sama teman-teman sendiri. Kalau mengenai ini, susah nggak? Sampai sekarang belum susah. Masih banyak, iya. Masih banyak barang yang masuk. Mudah. Karena ini kan kotak-kotaknya hamber dikonsumsi sama pemakaian. Pemakaian setiap hari ya. Contoh kayak itu ada sunset sabun cuci, sunset pesaset sabun cuci, sabun mandi, pewangi pakaian. Iya. Terus ini minuman. Hampir rata-rata dipakai di rumah tangga ya. Iya. Seperti ini. Makanya kita manfaatin ya. Kalau bisa dari rumah ke rumah, kita bisa mengolah sendiri di rumah dengan alat peningkatannya. Waktu mulai dibentuk itu BST Tembalang itu? Iya. Kita bermula dari rekan-rekan dari UMKM Tembalang. Terus kita membentuk, oh kok belum ada yang bergerak di sini. Kita gerakan sekarang. Di warga sini sendiri ada berapa orang? Sini ada empat. Dari RW sini empat. Dari RW atas lima. Lima. Berarti total sembilan, sama itu sepuluh. Iya. Sama itu sepuluh itu perhitungannya sampahnya itu perhari atau percuma bisa berapa kilo? Iya. Tergantung sampah apa? Sampah plastik sunset atau sampah plastik resek atau sampah botol atau rosok dan sebagainya. Kertas berbeda-beda. Iya. Yang paling banyak masuk? Paling banyak masuk kebanyakan rosok ya botol sama sachet-sachet seperti ini. Terus bungkus packing paketan juga banyak sekali. Oh bungkus packing paket-paketan ya? Online-online. Iya betul. Itu banyak sekali selama pandemi itu banyak sekali bubble-bubble. Oh itu juga bisa dimanfaatkan ya Bu? Bisa. Oh itu juga maksudnya konsumsinya plastiknya luar biasa. Luar biasa ya. Jadi nah sekarang kalau bahan sudah masuk. Iya. Datang ke PSD pembayang. Iya. Pertama-tama diambahkan dulu. Oh kita pilih dulu antara plastik resek dan plastik dan kertas dan sachet berbeda-beda kita pilih. Terus setelah itu baru ini ditentukan? Iya baru ditentukan. Yang ini mau dibuat? Iya. Mau dibuat kerajinan atau dibuat digiling berbeda-beda. Oh kategorinya apa Bu? Yang antara dibuat kerajinan sama dibuat digiling? Bahannya itu ya masih bisa digunakan lagi atau sudah hancur. Itu kita bedakan. Oke. Nanti kalau yang bisa dipakai? Iya. Kita pakai lagi kita daur ulang. Kita olah kerajinan. Kalau tidak ya kita giling. Oh gitu. Jadi kalau bisa dipakai jadikan kerajinan bisa digiling. Setelah digiling itu jadi apa? Jadi biji bisa. Giling itu maksudnya jadi biji plastik? Iya jadi biji plastik. Olahnya hanya digiling aja? Iya digiling aja. Setelah jadi biji terus? Ya itu nanti dijual lagi. Oh dijual lagi. Ke PT CV yang gede-gede. Oh jadi itu pemirsa kemanfaatan supaya biji-biji plastik itu tidak diproduksi dengan biji plastik yang baru. Lebih baik dari BST Ibu Rani ini memanfaatkan biji plastik-plastik barang yang sudah ada. Iya barang yang sudah ada. Jadi jumlah plastik itu tidak bertambah ya Bu ya? Justru semakin kalau bisa berkurang dan tergantikan bahan-bahan yang bisa terurai dengan cepat. Iya betul lah. Kalau disini saya semisal datang, Bu saya bawa sampah nih Bu. Terus saya karena namanya bank sampah itu saya dapat apa? Oh iya jadinya nasabah dulu. Jadinya nasabah dulu. Iya nanti satu tahun kita berikan ini sesuai. Oh satu tahun diberikan paket sembahku, paket lebaran. Ini untuk kategori sampah semuanya. Sampah, iya. Sampah rosok itu. Ibu itu bisa luar biasa loh Bapak Mirsa. Bisa menghitung nilainya barang yang diserahkan, ditukar dengan satu paket sembahku. Iya betul. Rumusnya kemana Bu? Rumusnya ada kalkulasinya itu antara plastik dan rosok dan bungkus. Beda-beda. Nilai jualnya beda-beda juga. Misalkan saya bawa plastik campur nih. Mas sampah sama pak campur. Nanti sendiri kan? Iya nanti kita pilih sendiri. Sasetnya payu mangatus mas. Oh ya Allah. Sasetnya mangatus. Botolnya payu bituseket. Iya betul. Nanti dihitung satu tahun totalnya berapa. Nanti baru dapat ini atau kue kering. Oh gitu. Ditukarnya kan ditukarkan dalam bentuk bahan pokok makanan. Iya betul. Nah kalau yang botol-botol rosok sama juga. Sama juga. Untuk ini Bu. Kalau bahan-bahan ini. Tas. Tas ini. Nah ini kalau setelah yang dibikin sudah jadi. Ibu bisa tahu nilai jualnya berapa. Itu dari mana. Apa Ibu asal harus dijual lima sewa. Dijual seplea sewa. Iya. Semakin kita buatnya banyak. Ada orderan banyak. Kita jatuhnya harganya lebih murah. Oh gitu. Nah berarti barang-barang yang dibuat disini sudah di order ke Bu? Ya Alhamdulillah sudah satu-satu-satu banyak konsumen yang nganung. Kita main online juga. Oh itu loh pemirsa jarang yang maksudnya. Ayo para warga, para jelus-jelus semua yang ada di kota Semarang yang punya produk bisa dipromosikan di online juga. Kita kan sekarang alat-alatnya sudah banyak. Ada e-commerce. E-commerce. Bermbagai macam e-commerce. Bisa jual semua barang disitu ya Bu. Iya betul. Contohnya barang-barang dari PSJ Tembalang itu juga ada di e-commerce. Ada di online store Shopee. Shopee, Tokopedia. Udah itu dulu. Sosial medianya ada Bu? Ada IG. Wah ini termasuk yang sering naf ini pasti. Iya betul. Bang Sampah Tembalang. Oh IG nya Bang Sampah Tembalang? Iya betul. Tinggal dicari aja Bang Sampah Tembalang. Oke. Kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen kedua. Kita akan akhiri dulu penjang-penjang di segmen satu ini. Tapi pemirsa jangan kemana-mana. Masih ada yang mau lewat. Saksikan terus. Hobi jadi rezeki. Kauan-kauan seluruh warga kota Semarang khususnya yang selalu saya cintai dan saya banggakan. Pemerintah kota Semarang hari ini tidak hanya berperan sebagai regulator di daerah saja. Tapi juga kami terus mendorong agar mampu hadir sebagai fasilitator dan generator pembangunan yang ada di kota Semarang. Melalui berbagai konten kreatif yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Semarang. Seperti Ini Usahaku, Dolan Kampung, Hobi Jadi Rezeki, atau juga ada Lokal Hero serta Ngobras. Kami berupaya terus memberikan informasi dan mengedukasi hal-hal yang positif di sekeliling Panjinas kalian. Agar kemudian ini bisa menjadi sebuah motivasi, inspirasi bersama dalam mewujudkan Semarang semakin hebat. Terima kasih pada panjalan sekalian yang telah menyaksikan berbagai informasi yang kami sajikan. Mari terus bergerak bersama. Terima kasih telah menonton! 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 program Ibu Jadi Rezeki, ya kali ini resegmen 2 kita akan mengupas tuntas apa prosesnya bagaimana, jualnya bagaimana soalnya ini kan mengenai produk-produk dari Recycle, hadus ada penawaran-penawaran khusus mungkin Oke Bu, berani, ini kan namanya Ibu Jadi Rezeki, kalau sekarang Ibu sudah bikin, basicnya dulu hubi dan sekarang jadi bikin jadi barang, otomatis barang ini dijual dan dijual jadi Rezeki, awal-awal mulai dulu Ibu mulai mengenal ini ada nilai ekonomisnya dan terus dijadikan barang terus dijual, prosesnya seperti apa? Prosesnya iseng-iseng dulu terus kita posting dulu di akun jual beli terus lama-lama ada yang order sedikit sedikit lama-lama banyak seperti ini nih contohnya ini kalau saya lihat tas belanjian ibu-ibu kalau dipasar, ini isinya kangkung, tempe, lombok, bumbu-bumbu pawon ya kalau melihat tubuh saya seperti itu, bawa tas seperti ini, awalnya iseng-iseng dulu kan ibu, maksudnya ini kan berbahan baku, barang bekas, sampah saya tidak berani membilang ini sampah, karena ini bernilai Pak Mirsa, ini kita barang habis pakai, artinya setelah habis pakai lalu dibuang iya setelah ini dikumpulkan sama ibu, ibu yang dikumpulkan, terus jadi ini ada enggak pelanggan yang misalkan ditanya, ibu ini kan barang bekas, takar enggak? ada enggak menjumpai sesuatu-satu yang seperti itu enggak? selama sekarang belum ada, orang sudah tahu kalau ini recycle harus di daur ulang, dipakai lagi bisa jadi orang sudah paham, karena kita jualnya bersih ya ya bersih sudah jadi produk, barang-barang di sini itu tidak ada sampah, meskipun yang belum terakit, apa yang masih dalam tumpuk ini bukan sampah kalau sampah itu tidak ada harganya, ini kan semua berharga dan jadi produk nah, pertama kali produk yang ibu lani bikin dari BST ini yang harus dijual produk apa Bu? ingat enggak? pertama kali yang dijual? iya, pertama kali tas apa? oh iya tas? tas, dompet? oh dompet? seperti ini? iya ini oh ini ya, nanti kita ambil seperti ini sendiri, pertama kali tas sama dompet? iya selaku pertama, berapa Bu? sepuluh ribuan sepuluh ribuan? iya, sepuluh ribuan sepuluh ribuan? iya, sepuluh ribuan ini kalau ini dari minuman caset berapa ya? dua belas ribu dua belas ribu? iya yang membedakan apa tuh kategorinya Bu? misalkan ada yang? cara pembuatannya beda kerumitannya iya mungkin ini nanti ini enggak pakai listrik, yang itu pakai listrik oh ini enggak pakai? enggak bisa diambil yang itu, yang ini oh ini? iya oh ini ya? ini kan dari kresek Indomaret ya, kita potong terus dijahit ini kresek anti air buat uang ya, kena air enggak apa-apa kalau sama ibu-ibu ini bahasanya langsung bawa uang iya, sepuluh juta muat ini amin ya Allah kalau ini saya kalau beli ini kan saya kan lebih turing jalan-jalan jauh, bermotor ke Jawa Tengah lah misalkan, saya kan bawa tempat mandi dengan alat mandi kan kalau jantolin gini di kamar mandi, kan basah dari ini kemungkinan tidak basah ya Bu? iya betul luar biasa, coba lah nanti saya siapa tahu mau di-endorse sama burang ini iya betul saya akan beli ini berapa harganya? jangan dong ini semua, karena saya bicara apa tidak ada barang sampah disini ini semua barang yang berada kalau ini berapa jual, berapa? dan tas ini saya dikasih tahu belum harganya dulu pertama kali jual Rp10.000 ya sekarang barang yang disini harganya mulai dari harga berapa ayo mulai dari berapa kalau? Rp12.000 sampai Rp250.000 ada yang Rp250.000 ini Rp150.000 wah biasa ini barang bekas kayu disulap sama Ibu jadi ini bisa jadi tas lho Bu ini bisa jadi tas ya? iya ini nanti tinggal dikasih strap disini terus dicangklongkan seperti ini ya? iya betul ini luar biasa sekali lho ini luar biasa sekali lho bu mungkin ada gak yang dari kain? kain gak ada ya? karena ini barang-barang ristek ada di Anu di sekretariat oh iya besok mampir di sekretariat saya melihat barang-barang ini selain barang-barang plastik di BST tembalan ini juga ada produk namanya pupuk ini namanya pupuk apa Bu? kompos ini pupuk kompos ini dibuat sendiri dan kalau yang packagingnya seperti ini pupuk putih telur cangkang telur maksudnya putih telur putih telur jadi roti jadinya seperti ini ya Bu? iya ini itu biasanya ditanamkan di tanaman-tanaman apa itu Bu? iya semua tanaman bisa Mas semua tanaman nah konsumsinya langsung tebar saja? iya tebar satu sendok saja satu sendok? iya buat bahan campuran masker juga bisa buat bahan campuran lulur badan bisa kosoan ini kalau mau kosoan pakai ini bisa nah mau dicoba jangan nanti bahasanya copot-copot nanti kalau saya kosoan di sini pemberani ini ada-ada saja dan ini kan banyak manfaatnya Bu ya buat masker masker bisa masker wajah gitu-gitu ya jadi kalau ditanya Pak Satpam pakai masker pakai masker putih telur aku cakit telur terus ini juga ada produk yang namanya sentir ini saya sudah jarang sekali melihat kalau sentir ini Kak sentir jelantah sentir jelantah jadi pakai minyak jelantah bisa pakai minyak jelantah minyak goreng bekas minyak goreng bekas oh minyak goreng bekas iya bisa dengan amannya ini kan karena ada cucuknya iya jadi apinya itu tidak lemah-lemah iya kalau mau mindang-mindang tinggal dipedang seperti ini iya kalau sumbunya habis juga bisa diganti kasih kain saja dipotong dibakar bisa ini sendirnya berapa harga? 20 20 iya semua sudah ada di instagramnya BST Temelang juga ada di online shop online shop jual beli mau facebook mau e-commerce ada tadi brand Shopee ada brand Tokopedia semua ada ya Bu iya ada ada promo diskon langsung satu rupiah iya betul satu rupiah ini ini yang sudah berapa lama bikin-bikin bikin-bikin jualan di online maksudnya ibu sudah jualan di online sudah berapa lama? kalau bikin-bikin kayak gini sudah lama enggak jualannya jualannya dua tahun jadi pertama kali bikin BST sudah lalu di online sudah langsung online kan termasuk pengadaan bahan prakarya juga seperti ini sudah ada kalau ada yang ingin mau bikin prakarya bisa dicari di Shopee toko kami BST atau One Recycle bisa di order di sana silahkan jadi untuk bahan-bahan prakarya iya prakarya anak-anak TK, SD, kuliah oh tidak juga mahasiswa juga butuh prakarya oh mahasiswa juga ada yang beri di sini iya iya mahasiswa terus anak SMA juga iya berarti ibu secara tidak langsung bekerja sama-sama universitas juga ya ibu ya iya insya Allah iya luar loh dari BST Tembalang bekerja sama-sama universitas mana di mana kurang undi ibu? undi juga dari Surabaya juga terus? termasuk sampai Surabaya iya sampai Surabaya iya iya dari BST BST Tembalang di Surabaya universitas siapa? itu apa ya? lupa lupa nah ini kalau di undi di undi pak bekasnya apa? yang kerjasama lingkungan ya teknik lingkungan nah itu biasanya apa yang diajarkan ibu sama adik-adik teknik lingkungan itu? iya pada membuat kreasi seperti ini ini intinya pemanfaatan barang-barang bekas barang-barang bekas iya seperti ini juga buat dompet dari kresek barang bekas minuman saset daripada terbuang berjumah iya bisa dimanfaatkan dan ada muncul nilai ekonomisnya ya ibu ya iya betul ibu seperti ini pernah enggak kelarisan pedak dari BST? Alhamdulillah sudah kelarisan ini ibu kelarisan apa dan untuk siapa? untuk mahasiswa kelarisan bungkus terus untuk undian juga seperti ini bungkus-bungkus kopi yang order ribuan ya ini ibu ini kan kita sudah bicara lama tadi kalau segmen-segmen saya pengen tau ibu mempromosikan BST ibu bisa mempromosikan apa yang ingin sampaikan informasinya mengenai BST itu jualan apa aja produknya bisa beli dimana dan siapa yang mau bekerja sama dengan BST ibu terbuka enggak nanti ibu menawarkan apa dan dari pihak sana dapat apa dari ibu itu kita dari bank sampah tembalang menerima anggota baru atau nasabah baru di seluruh kota Semarang untuk warga kota Semarang juga untuk kita ajak pilas sampah dan kita mengajak warga masyarakat Semarang untuk menjadi nasabah kami yang akan kami memberikan voucher es krim gratis dan kita membuka juga untuk pengusaha pengusaha siapa saja yang ada di kota Semarang ataupun di Indonesia mau bergabung untuk pilas sampah dan jadi bekerja sama dengan bank sampah tembalang kita bisa bersinergi untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia ini Monggo silahkan mau ikut berpartisipasi jadi nasabah kami kami juga menerima dan kami juga menjual produk-produk kami juga di sini ada pupuk cangang telur dan sentir juga apa aja ini apa aja produknya dimulai dari tas dimulai dari tas sentir oh tikar juga bisa di order di Shopee One Recycle namanya apa nama tokonya One Recycle iya di Tokopedia One Recycle juga One Recycle dan kalau yang di Instagram Bang Sampah Tembalang Bang Sampah Tembalang followernya sudah berapa Bu? masih sedikit ayo ikutin semua nah itu loh buat seluruh warga kota Semarang follow Instagram Bang Sampah Tembalang nanti Instagramnya cari dan itu apa aja yang ada di situ kalian bisa lihat kampanye-kampanye apa yang dilakukan soal Bank Sampah ini pilah sampah mengenai isu lingkungan mengurangi penggunaan sampah plastik memanfaatkan sampah plastik disitu semua ada ya Bu? ada kalian bisa follow IG nya Bang Sampah Tembalang juga akun-akun e-commerce nya buat kalian yang mau beli produk-produk dari PSD atau Bang Sampah Tembalang ini ada di Tokopedia ada di Shopee namanya apa tadi Bu? One Recycle One Recycle oke terima kasih Bu Rani sudah penerima sayap terima kasih banyak semoga perjuangannya ini berhasil PSD Tembalang bisa mengurangi konsumsi barang bekas sampah plastik di kota Semarang di kota Semarang lingkunganeng kota Semarang terjaga bebas dari sampah udaranya sejuk iya sampai jumpa lagi di episode Happy Jadi Rezeki selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber dengan tema-tema lain buat pemirsa sekali lagi yang ada di YouTube kalau mau usahanya diliput programnya diliput hobby-nya diliput silahkan komen saja komen di Instagram kami komen di YouTube channel kami Semarang Pemkot Instagramnya ada di Semarang Pemkot DM bisa cantumkan nama usaha kalian nomor usaha nomor telepon usaha kalian nanti akan dihubungi sama tim kami dan semuanya itu gratis kita akan promosikan usaha anda kita akan promosikan hobby anda kita akan promosikan semua produk anda di YouTube channel dan Instagramnya Semarang Pemkot sampai jumpa lagi di episode selanjutnya saya Daniel Aruf Canja pamit terima kasih banyak semoga semuanya sukses amin jangan lancar hasta la vista mi amor selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati